Intro Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan video-video baru dari channel Pura Pura Tahu Fisika Intro Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura Pura Tahu Fisika Bersama saya Elvira Yuni Khairunisa Dan saya Sifat Sosabila Anjani Kali ini kami akan melakukan praktikum sederhana yaitu bermain sulap menggunakan magnet dan serbuk besi loh Eh sebelum lanjut ke praktikumnya, kita harus tahu dulu apa sih itu magnet dan apa ya kaitannya dengan serbuk besi Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus Magnet sering diartikan sebagai benda dengan gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan tertentu yang berada di sekitarnya Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara bersimbol N dan kutub selatan bersimbol S Lalu, bagaimana kaitan magnet dengan serbuk besi? Serbuk besi berasal dari limbah pemotongan atau gergajian besi Pembuatan besi pada industri menghasilkan limbah buangan berupa serbuk besi yang merupakan hasil langsung dari sisa pembutan dan pemotongan besi Alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada kertas HVS, yang kedua ada serbuk besi Tiga, ada botol plastik bekas Keempat, ada garam dapur Yang kelima, ada magnet tapal kuda atau magnet bu Dan yang terakhir, yaitu sendok teh Sekarang kita akan melakukan praktikum yang pertama dulu ya Langkah yang pertama yaitu, taruh serbuk besi ke dalam gelas plastik Kemudian, dekatan magnet dari luar gelas Perhatikan apa yang terjadi pada serbuk besi Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yang kedua Yaitu, menyampurkan 1 sendok teh serbuk besi dan 1 sendok teh garam pada selembar kertas Ratakan campuran tersebut agar merata dan tidak menumpuk di satu titik Lalu, dekatkan magnet tapal kuda tersebut ke permukaan campuran serbuk besi dan garam Perhatikan apa yang terjadi Berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan pada percobaan praktikum yang pertama Magnet ternyata dapat menarik benda-benda yang memiliki daya tarik Walaupun ada penghalangnya Jadi, magnet bisa menarik serbuk besi tanpa harus bersentuhan langsung Asalkan penghalangnya tidak terlalu tebal Seperti yang kami gunakan pada praktikum pertama ini Yaitu, gelas plastik bekas Pada percobaan kedua, setelah diamati Magnet tidak menarik seluruh campuran Melainkan hanya menarik serbuk besi saja Dan meninggalkan serbuk garam Ternyata, magnet bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi Meski ada penghalangnya loh Seperti gelas plastik yang kami gunakan pada percobaan yang pertama Dan juga, magnet dapat menarik serbuk besi yang dicampurkan dengan garam Tetapi, hanya serbuk besinya saja yang tertarik Garamnya tidak Karena garam tidak memiliki daya tarik yang sama seperti serbuk besi Nah, itulah tadi praktik yang sederhana tentang Bermain solat menggunakan magnet dan serbuk besi Semoga kalian dapat memahaminya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa